Intro Selain melakukan pengerjaan fisik, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Pusyonegoro juga melakukan pekerjaan non-fisik seperti bersosialisasi dengan para petani. Seusai melakukan pengerjaan normalisasi sungai, anggota Satgas membantu petani yang sedang mencabut rumput di sawah. Intro Melihat Sulasmi, warga desa ngerancang yang berusia 65 tahun, mencabut rumput sendirian di sawah membuat anggota Satgas berinisiatif untuk membantunya, selesai melakukan pengerjaan normalisasi sungai. Prajurit Kepala Fahrul Risnandi Kusdui, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro mengaku kesulitan saat mencabut rumput di sawah. Oleh karena itu, ia salut dengan Sulasmi yang masih bersemangat mencabut rumput meski sudah senja. Dengan begitu, sebagai generasi muda termotivasi untuk tidak kalah semangat dengan orang yang lebih tua. Saya tadi habis itu ikut pembukaan lahan dan normalisasi sungai, saya melihat ibunya mengambil rumput sendirian, makanya saya membantu ibunya. Ternyata mencabut rumput itu capek, ternyata mbak. Saya itu salut dengan ibunya ini sudah tua, tapi tetap semangat buat mencabut rumput. Saya sebagai generasi muda itu termotivasi buat membantu, agar tidak kalah dengan yang tua-tua ini. Sulasmi mengaku senang dan bersyukur, sudah dibantu Satgas mencabut rumput di sawahnya, sehingga pekerjaannya lebih cepat selesai. Sulasmi berharap dengan kehadiran anggota Satgas dapat membawa berkah bagi masyarakat. di desanya. Tim Liputan, Caya TV